Assalamualaikum teman-teman semuanya Sebelum lanjut videonya Jangan lupa jika suka dengan channel ini Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum teman-teman semuanya Ketemu lagi ya di channel mama Nah di video kali ini Mama itu mau ngasih sedikit tips Gimana sih cara mengubah Kebiasaan boros menjadi kebiasaan hemat Tapi sebelum lanjut Ke pokok pembahasan Di sini mama sambil beres-beres dulu ya Teman-teman Nah jadi ini sekitar jam setengah Sembilan papanya bule juga Udah berangkat kerja ya tadi sekitar jam Setengah delapan Terus ini si bule juga lagi anteng aja Di depan tv lagi nonton Jadi tadi mama sama si bule Juga udah mandi udah sarapan Terus juga pekerjaan di dapur Udah beres semua Tinggal beresin kamar aja nih teman-teman Jadi mama itu biasanya Sebelum bikin video Pekerjaan rumah itu harus kelar dulu ya teman-teman Jadi mama juga tenang Terus anak juga udah dikasih makan Soalnya untuk youtube kan mama jadikan hobi Makanya untuk pekerjaan rumah Ataupun keluarga Mama jadikan tetep nomor satu Nah terus ini nasinya juga udah mateng ya teman-teman Jadi ini udah mama matiin Terus lanjut Untuk nasinya ini Mau mama aduk dulu Soalnya udah kebiasaan juga ya Waktu itu diajarin sama orang tuanya mama Kalau nasinya udah mateng Dibuka sebentar untuk tutupnya Terus coba diaduk Biar nasinya juga gak cepet basi Ataupun gak cepet keras gitu Makanya disini Pas nasinya udah mateng Langsung aja mama buka Terus mama aduk Nah ini untuk nasinya udah selesai mama aduk Terus langsung aja mama tutup Dan sebelum kita ngebahas topik yang tadi Disini mama sambil buat minuman dulu ya teman-teman Biar ngobrolnya juga lebih santai Jadi gak tegang gitu Nah disini mama mau bikin jahe wangi Jadi ini minuman saset rasa jahe Dan ini enak banget Biasanya mama sama papanya bule suka banget ya Bikin ini kalau misalnya lagi santai Terus juga lagi gak enak badan Biasanya kita rutin minum ini Dan disini juga praktis banget Tinggal diseduh aja pake air dispenser Tapi kalau misalnya teman-teman mau didihin air panas juga gak apa-apa Tapi disini mama cari yang praktis aja Nah kenapa sih mama itu pengen ngasih sedikit tips Gimana cara mengubah kebiasaan boros menjadi hemat Karena kan di jaman sekarang itu Uang itu berarti banget ya teman-teman Karena kan lagi masa pandemi kayak gini Terus juga banyak orang-orang yang berhenti kerja Makanya disini gimana caranya kita merubah sedikit kebiasaan kita Untuk jadi lebih baik Nah ini langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan tadi ya teman-teman Jadi disini mama mau ngasih 9 tips Gimana cara mengubah kebiasaan boros menjadi hemat Nah sebelum masuk ke poin yang pertama Disini mama mau ngucapin terima kasih dulu Buat teman-teman semua yang sudah klik video ini Terus juga yang sudah support channel mama Dan buat teman-teman yang baru bergabung Dan baru berkunjung ke channel mama Mama ucapkan selamat datang ya Semoga video mama ini bisa memberikan sedikit manfaat nih Buat teman-teman semua Dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua Nah disini siapa sih yang gak suka belanja Biasanya bukan cuma kaum perempuan aja ya Teman-teman yang suka banget sama belanja Tapi untuk kaum lelaki ataupun bapak-bapak Pasti suka banget nih yang namanya belanja Apalagi kalau misalnya kita habis gajian Terus juga gaji kita besar Pasti kita langsung pergi ke mall Buat shopping ataupun buat menghabiskan uang Nah tapi kita gak tau nih Untuk kebutuhan kita itu apakah cukup nih untuk satu bulan Makanya disini Untuk tips yang pertama gimana sih Biar kita itu bisa mengubah kebiasaan boros menjadi hemat Yaitu kita menyusun anggaran dan menerapkannya secara bertahap Nah disini maksudnya biasanya nih Untuk orang-orang yang terbiasa hidup boros Mereka kan gak memikirkan ya Mau berapapun uang yang keluar setiap bulannya itu Yang penting mereka itu ngerasa puas Terus juga ngerasa bahagia banget Karena mereka udah membeli barang yang mereka inginkan Nah coba deh sekarang disusun anggaran setiap bulannya Supaya untuk budget belanja itu bisa dikurangi Terus juga untuk kebutuhan yang lain itu bisa terpenuhi nih teman-teman Jadi untuk gaji setiap bulannya itu gak habis gitu aja ya Jadi bisa ada sedikit dana yang kita tabung Nah tapi untuk membuat sebuah anggaran ini Kita juga jangan terlalu ekstrim ya teman-teman Misalnya nih dalam satu hari kita biasa makan itu kan tiga kali Jadi pagi, siang, dan malam Untuk satu kali makan itu biasanya Rp20.000 Nah tiba-tiba kita buat anggaran Jadi satu hari itu makan cuma dua kali Dan untuk biayanya cuma Rp10.000 nih per satu kali makan Yang gak gitu juga ya teman-teman Jadi banyak banget caranya gimana kita menyusun anggaran Jadi supaya kita juga gak begitu kaget nih Yang tiba-tiba kita biasanya buang-buang uang Terus sekarang kita harus nyimpen uang Nah untuk tips yang kedua disini lakukan analisa Jadi disini maksudnya Apakah kebiasaan kita setiap hari mengeluarkan uang itu Sudah termasuk penghematan Contohnya misalnya Biasa kita belanja sayur itu harian Dengan budget Rp20.000 Dalam satu minggu itu kan ada tujuh hari ya teman-teman Berarti kalau kita kalikan itu totalnya Rp140.000 Nah kalau misalnya kita bisa mengubah polanya Kita ubah jadi belanja sayur mingguan dengan budget Rp100.000 Itu tandanya kita bisa lebih hemat kan Bisa hematnya itu mencapai Rp40.000 Nah itulah yang dinamakan analisa Nah ini mama sambil minum ya teman-teman Biar lebih santai ngobrolnya Terus lanjut untuk tips yang ketiga Cari tahu penyebab kita boros dan bagaimana solusinya Nah salah satu yang bikin kita itu boros Yaitu kita itu suka banget Ngeliatin barang-barang lucu yang ada di all shop nih teman-teman Entah kita perlu atau enggak dengan barang itu Yang penting harganya murah dan kita tergiur nih buat beli Tanpa memikirkan apakah anggaran kita itu udah tersusun dengan rapi Ataupun udah cukup nih untuk satu bulan Terus kita harus cari tahu juga nih gimana solusinya Supaya kita itu enggak boros lagi Yaitu jangan sering-sering ngeliat aplikasi jualan online Itu sih kalau menurut mama Nah untuk tips yang keempat Lakukanlah penghematan mulai dari hal kecil Nah contohnya gimana nih teman-teman Misalnya kita lakukan penghematan itu dari rumah aja ya Jadi contohnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Mau menghemat air ataupun listrik Nah gimana caranya kita menghemat air dan listrik itu dalam waktu yang bersamaan Contohnya nih misalnya teman-teman Dalam satu hari itu ada pakaian kotor yang mau dicuci itu cuman beberapa potong Misalnya cuman 5 potong Itu kan kita harus mengeluarkan air dan juga listrik nih Nah kalaupun misalnya cuman sedikit Diusahakan untuk mencucinya itu digabung aja di hari keesokannya Jadi kita itu bisa menghemat ya teman-teman Udah menghemat pemakaian air, penghematan listrik Terus juga untuk penggunaan deterjen kita juga bisa lebih hemat Jadi untuk contohnya bisa kita lakukan dari lingkungan rumah dulu ya teman-teman Nah terus lanjut tips yang kelima Jadikan kebiasaan hemat sebagai rutinitas sehari-hari Nah sebagai contohnya misalnya teman-teman nih Abis subuh kan biasa tidur lagi ya Nah untuk bangunnya misalnya jam setengah 6 Nah untuk setengah 6 itu kan biasanya udah lumayan terang ya teman-teman Jadi coba deh teman-teman pada saat bangun tidur itu Langsung matiin lampu Terus juga matiin AC Terus teman-teman langsung buka gorden Biar cahaya dari luar juga masuk ke kamar Nah itu udah bisa disebut penghematan ya teman-teman Jadi banyak banget nih contohnya dalam kehidupan sehari-hari Nah untuk tips yang ke-6 Mengubah habit menjadi rutinitas baru Nah disini maksudnya kayak gimana sih mak Jadi disini mama mau kasih sedikit contoh nih buat teman-teman Misalnya kita tuh suka banget nongkrong sama sahabat kita di mall ataupun di cafe mahal Terus kita tuh suka beli kopi dengan harga Rp40.000 Jadi harganya udah mahal entah itu uangnya dari orang tua ataupun uang gaji kita sendiri Bahkan kita suka pinjem nih sama teman-teman Misalnya kita pinjem tapi kita tuh gak bilang buat apa eh tiba-tiba kita pakai buat nongkrong Nah itu jangan ya teman-teman Terus coba deh teman-teman ubah kebiasaan yang kayak gitu Misalnya teman-teman masih pengen nongkrong sama sahabat Masih pengen ngobrol-ngobrol Tapi coba deh cari alternatif ataupun cara supaya teman-teman itu bisa lebih hemat Nah contohnya teman-teman bisa ajak sahabat itu ke rumah Ataupun kita yang ke rumah sahabat kita Jadi kita bisa seduh sendiri nih kopinya di rumah Berarti kita kan bisa lebih hemat ya teman-teman Kita gak ngeluarin uang Rp40.000 Tapi kita tetap bisa ngobrol bareng sahabat Sebelum lanjut ke tips yang ketujuh Disini mama minum lagi ya teman-teman Biar suara mama juga gak semakin serak Karena yang dibahas ini ada 9 tips dan lumayan banyak Nah ini udah selesai minum Terus lanjut kita masuk ke tips yang ketujuh Untuk tips yang ketujuh disini Hindari godaan Nah untuk godaannya ini apa sih mak Jadi untuk godaannya itu banyak banget ya teman-teman Dengan godaan yang bikin kita itu boros dan gak bisa hemat Salah satunya itu pusat perbelanjaan dan juga online shop Nah itu yang bisa bikin kita itu sekejap bisa jadi boros nih teman-teman Makanya disini coba deh kurangin kebiasaan kita Ke mal ataupun ke pusat perbelanjaan Terus juga kurangin ngeliatin jualan online Lama-lama kita jadi terbiasa untuk hemat ya teman-teman Karena sayang kan kita cuma ngeliatin barang yang Mungkin kita gak begitu butuh untuk barangnya Tapi kita tiba-tiba beli nih teman-teman Jadi sayang kan untuk uangnya Terus lanjut lagi untuk tips yang ke delapan Nah ini penting banget teman-teman Yaitu support keluarga dan orang terdekat Nah sebagai contoh ini support dari suami itu penting ya teman-teman Misalkan nih mama udah belajar hidup hemat Tapi kalau misalnya suami mama tetep hidup boros ya sama aja nih teman-teman Makanya disini kita pelan-pelan mengubah kebiasaan boros kita itu jadi hemat Jadi suami kita juga harus kita ajakin ya untuk berhemat Dan untuk tips yang terakhir disini Jangan takut untuk mencoba Nah maksudnya gimana sih mak Jadi biasanya kita itu kan kalau misalnya mau memulai sesuatu yang baru itu Pasti ada aja nih teman-teman halangannya Entah itu di pertengahan jalan Tiba-tiba kita ngerasa anggaran kita itu ada yang salah Ataupun tiba-tiba kebutuhan kita itu ada yang meningkat Jadi disitu kita ngerasa Duh ini pasti ada yang salah nih dengan anggaran kita Makanya disini kita jangan putus asa Kita harus tetap perbaiki nih Dan juga harus berusaha gimana sih caranya Kita itu menerapkan hidup hemat Supaya kita itu kedepannya juga lebih baik Nah jadi itu tadi ya teman-teman 9 tips gimana caranya mengubah kebiasaan boros menjadi kebiasaan hemat Jadi semoga tips yang mama berikan ini bisa menjadi manfaat Dan juga bisa menjadikan inspirasi ya buat teman-teman semua Dan untuk teman-teman yang masih hidup boros Coba deh sekarang pelan-pelan belajar hidup hemat Supaya teman-teman juga bisa menabung Terus juga keuangan teman-teman bisa lebih baik ya dari sebelumnya Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi Ketemu lagi ya di video selanjutnya Assalamualaikum Bye bye